Intro Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar seminar bantuan program Lembaga Pelatihan Kerja Kegiatan tersebut dilakukan di Pendopo, Rumah Jabatan Wali Kota Jalan Awang Long, Selasa 5 November 2019 pagi Dalam kegiatan tersebut hadir Wali Kota Bontang Neni Murniaini, Kepala Disnaker Ahmad Asnem serta para Kepala LPK yang mengikuti seminar Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut yakni para perwakilan 5 LPK yaitu LPK Sufi Training, LPK Aisyah, LPK Mira, LPK Alif dan PT Laden Safety Mandiri yang berjumlah 125 orang Dalam sembutannya Neni Murniaini mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan sumber daya manusia di Kota Bontang Berdasarkan data dari Disnaker pada tahun 2018 jumlah pencari kerja di Bontang yakni 10.623 orang Hal tersebut membuat pemerintah Kota Bontang harus berperan lebih untuk memfasilitasi para pencari kerja tersebut Kita tidak henti-hentinya bekerjasama, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bontang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Bontang termasuk pada hari ini yaitu peningkatan butuh kualitas keadaan kerja Yang ketiga, tentu dengan diraksanakannya MOU kita ingin nantinya ada impact-nya Impact ini adalah mengevaluasi sejauh mana hasil yang sudah kita berikan pelatihan ini Sejauh mana angka pengampuran Kota Bontang Sejauh mana kualitas yang kita berikan kepada semua keadaan kerja di Kota Bontang Selain pelatihan, dalam kesempatan tersebut juga terjadi kesepakatan dalam bentuk penandatanganan MOU antara Disnaker dengan LPK yang menjadi peserta kegiatan tersebut Sebagai informasi, pelatihan yang diberikan yaitu kejuruan scaffolding, ringer, fotografi Tata Ries Pengantin Eropa, Tata Ries Pengantin Adat Kutai, Administrasi Perkantoran, dan Videotron Digital LED Demikian, tim redaksi Klik Bontang mewartakan Terima kasih telah menonton!